Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menghadiri sosialisasi ZIS dan penghargaan UPZ Awards Basnas Kota Palembang 2023 yang digelar di ruang Prameswara Kantor Wali Kota Palembang pada Kamis pagi. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menghadiri sosialisasi ZIS dan UPZ Awards Basnas Kota Palembang 2023 yang digelar di rumah Prameswara Kantor Wali Kota Palembang pada Kamis pagi. Ada beberapa kategori yang mendapatkan penghargaan UPZ Awards Basnas diantaranya untuk kategori UPZ pengumpul terbanyak diraih oleh PDAM Tirta Musi Palembang, UPZ teraktif pemenangnya Kecamatan Alang-Alang Lebar, untuk UPZ terfavorit Dinas Perhubungan, UPZ terbaik diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan yang terakhir UPZ Muzaki terbaik dimenangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda memberikan apresiasi kepada Basnas Kota Palembang yang sudah memberikan penghargaan kepada Dinas maupun instansi terbaik dalam membayar zakat ke Basnas Kota Palembang. Diharapkan dengan diberikan penghargaan ini, bisa bekerja lebih semangat dan aktif membayar zakat ke Basnas. Menjadi Basnas terbaik se-Sumatera Selatan di tahun 2022, dan di tahun 2023 ini menjadi Basnas terbaik se-Indonesia, dan hari ini kita menyelenggarakan acara perdana Basnas Award 2023 dengan memberikan penghargaan atas kategori-kategori yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan, mudah-mudahan dengan adanya Basnas Award ini akan betul-betul memberikan semangat kepada rekan-rekan Basnas untuk bekerja lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dalam mengumpulkan dana zakat fitra yang nantinya semua dana ini kan bersumber dari umat dan juga diserahkan kepada umat itu sendiri. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Palembang, Kiagus Ridwan Nawawi, mengungkapkan Basnas Awards ini perdana dilakukan. Adapun tujuan memberikan penghargaan ini, Basnas ingin memotivasi kepada petugas UPZ yang mengumpulkan zakat di dinas dan BUMD, diharapkan para petugas UPZ tambah semangat. Alhamdulillah, hari ini dihadiri Bupitri, Basnas Kota Palembang, dalam perdana-nya menyelenggarakan Basnas Award. Kita ngasih penghargaan ini tentu punya maksud dan tujuan, yaitu memotivasi kawan-kawan yang bagian pengumpulan di dinas-dinas maupun di luar dinas, ada BUMD dan lain sebagainya. Semoga mereka tetap mempersemangat, karena dengan adanya penghargaan ini, kami harapkan juga untuk membuat semangat yang lainnya. Artinya, berbuat baik pun harus ada perlombaan, jangan sampai kita hanya segedar menjalankan tugas. Abidin Riwanto, PolTV